Orang rekan-rekan yang rindu kampung alamanya Seperti ini situasi kondisi daerah desa Ambutuh Kecamatan Slogoimo, Wonogiri, Jawa Tengah Hai pemerintah satu kandulan Saat ini kita lagi jalan-jalan ya Ini dari Porwantoro Kita akan menuju ke daerah Slogoimo Tapi Slogoimo, ini nanti Slogoimo yang pelosok ya Pemirsa Pemirsa pernah lihat yang namanya Dono Loyo? Kenalah, soalnya kan di liputannya CTD sudah daya Di episode yang lalu kan ada, di ikutan Dono Loyo Kalau Pemirsa pernah lihat Dono Loyo, kita akan menuju ke arah Dono Loyo Ini jalur lintas Provinsi Pemirsa Di sini jalan ini, jalur ini Jalur dari jalan timur Yang biasanya kami lalu laman, ini agak sepi Bis-bis juga agak sepi, karena dampak dari Corona Ini adalah Jurang Kerakal, siapa sih yang gak kenal Jurang Kerakal? Di sini sering terjadi lantas Ini yang dinamakan Jurang Kerakal Pemirsa Karena memang dari struktur jalannya sudah seperti ini Dari turun langsung naik Jadi kalau mobil-mobil yang bermuatan Jalan yang kondisinya kurang memahami dari sopir ataupun kondisi mobil Sering di sini terjadi masalah dalam lalu lintas Oke Di sini itu masih daerah Johor Kemarin saya sempat lihat di area sini itu ada beberapa jalur yang di blokir ya Pemirsa Coba nanti kita cek masih ada gak Untuk menuju ke daerah-daerah itu ada beberapa ruas jalan yang di blokir oleh warga masyarakat Dampak dari virus Corona, Covid-19 Kuaca mendung pemirsa Sudah gak ada pemirsa Kemarin daerah sini kok yang ada beberapa gang itu di blokir dengan bambu Dimasuk kandung supaya tidak dimasuki warga selain warga setempat Pemirsa Oke sebentar lagi kita akan lepas dari Purwantoro Di depan itu adalah perbatasan Gaburo Perbatasan Purwantoro dan selogo Imo Pemirsa Oleh karena kan yang rindu kampung alamanya Seperti ini situasi kondisi daerah desa butuh Kecamatan selogo Imo Wonogiri, Jawa Tengah Tanda ataupun kapura atau untugu Perbatasan kecamatan Purwantoro dengan kecamatan selogo Imo Itu artinya sekarang kita sudah memasuki kecamatan selogo Imo Pemirsa Kalau kita lihat bukit yang ada di depan sana itu Pemirsa itu adalah Gunung Grojo Di sana juga ada pertapannya loh Tapi CTD belum pernah kesana untuk liputan Itu juga keren untuk pemandangannya Viewnya Kalau pagi Tidak kalah dengan Jumri Tidak kalah tapi juga tidak menang Terus gimana itu? Ya Ya sama-sama aja Punya kelebihan masing-masing Iya Cuma punya kelainan masing-masing ya Itulah Kandina makan adilnya Tuhan Tidak harus sama Kalau kita lihat di beberapa pikir jalan masyarakat masih seperti biasanya Pemirsa dalam arti melakukan aktivitas seperti biasanya Dan memang untuk wilayah sini aman ya Pemirsa Mudah-mudahan aman terus Dari tenang Tidak Tidak Masuk Ini Sebelah kiri ini adalah Rumah makan Fajar pemirsa Disini juga Disediakan untuk Beberapa acara Untuk acara-acara kegiatan Gedung Terima kasih 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 Kalau dari sini kanan Tapi kalau dari sana kiri Ya bang Kamu harus sulit Nah ini dia Ayo terjun di mana Berarti kita di belakang kanan ya Ini kanan Kalau dari sana Keren di sini kiri Ini daerah koriban Eh mana Ini butuh Oh butuh Iya daerah butuh Ini daerah butuh Pemirsa Slogoimo Ini kebetulan Pas kita lewat sini Ini grimis ya Pemirsa Ini bisa tembus Ke destinasi wisata Hutan Donoloyo Destinasi wisata Spiritual Yang cukup Legendaris Donoloyo itu Merupakan bukti kesetiaan Dari Laskar Majapahit Majapahit Pemirsa Sampai saat ini Masih diuri-uri Kalau pemirsa penasaran Silahkan dilihat ya Di liputan CTD Juga sudah ada Yaitu Donoloyo Hutan Jati Donoloyo Desa Made Kita masuk di Desa Made Slogoimo Wonogiri Jawa Tengah Gak jauh beda ya Dengan desa-desa lainnya Pemirsa tentunya Untuk Wilayah kecamatan Slogoimo Ya mungkin gak jauh beda Dengan Saat ini Situasi kondisi Seperti ini Jadi ini adalah Sampling aja Sample Jadi Warga masyarakat Masih Seperti biasa Aktivitas Di sawah Juga Aktivitas Rutinitas Seperti Biasanya át Tidak Tidak Masih Pujil Juga Sali Tidak Sat ini juga mempunyai situs sejarah jati denok ini ada hubungan kuat sekali dengan hutan jati noloyok jati denok deblong pindahnya desa memang ini adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya bisa jalan-jalan menikmati suasana alam desa pemandangan yang buat kangen iya bikin kangen anak-anak perantau yang tidak bisa mudik pada hari ini sebagai penghibur untuk pulang kampung alamannya maka buka saja youtube-nya CTG jalan-jalan kampung selamat datang desa sambirejo desa sambirejo kecamatan sulagoimo wono giri jawa tengah pemirsa kita akan ke rumahnya Ratno kecelok betul jalan-jalan kali ini ada yang mengayu banget disumpah ada yang apa? ada yang gak cerok pokok yang orang-orang ini iya apa kok yang orang-orang uang ronde kok yang orang-orang peronde itu bang? ini perawan eh perawan dong? ini kan malah perawan sih ini gitu loh ini ngomongin itu terus bikin yang rekam itu pemirsa ada iya orang berbaju ngiri-ngiri, kita akan masuk ngiri kita langsung ngiri aja, oke nah, terus nah, wongin nih ku wong iya, di kanan roh kena coba terus yang mainkan niki iya, ngomong nanti nak? ngarep ngomong nanti wos nasi niki wong agang, betul niku aja eh? betul niku kanan? mau mau ngomong nanti nanti mah, eh, sih ngarep ngarep, muka perempatan gua dulu ya, perempatan nih kiri kecam mamu itu oke, apa-apa? kita lihat ya kiri ya? kiri, iya kenapa boleh beri orang kecam lho? eh, kok ngiri saya? enggak ya betul beranggur, wongin turungannya wongin turungannya jemur tuh wongin buruk nah, ini kiri jalan ini ini yang paling kiri yang paling kiri ini nih, oh ini tutupan iya iya nak telepon tau macak gua eh tundi kan? eh, betul lang kita udah nyampe di rumahnya ratna wongin turung kiri 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 lho ternyata di tiangnya ayo mbak saya telpon dulu deh masalahnya aku cerok ya 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 loh hendiii aku mau ngomongmu ini aku mau caranya ngapus sih lagi loh dah, aku tak cek gandalan dong caranya ada gandalan lho, lho lho caranya mau cek pahiman siang siang jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa pak cek dalam ini dalam mana ini pak? di mana itu itu Tunggur ini masih di Kecamata Sulagoimo pemirsa kita masuk ke wilayah desa Tunggur, tapi kita masuk masuk ke dalam ini hujan pemirsa pada siang, sore hari ini keren sekali sebetulnya ini pemandangannya pemirsa bisa gak? banyak, ini hamparan sawah ya bersap-sap dan juga kalau di sebelah kiri ini ada tepung sawah di situ terakhir ini jujur saya baru pertama kali ya masuk di daerah sini, dalam arti melewati jalan ini saya baru pertama ini sepalt baru terakhir ini 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 kita akan mengindahi bujung singk gunung ya orek kena keren ya bos ternyata saya, pola pikir saya gak keuat oh ternyata nge-prank pang mensah hujun ini lah tapi yang di-prank gak ada aneh iyaaa mantan hujun makanya dia gak terasa sambil lo kan aduh ternyata saya bisa saya biasanya rewasin di bar ini nih ya nanti anda mampir ke tempat mantan dia dulu ke fotin-fotin gimana anda berani ya ya aneh ya sudah bagi kucing-kucing ini uangnya kemana aku sih ya ayolah orang-orang takut pemirsa harap maklum ya kalau ada obrolan yang mungkin kurang senonoh di telinga soalnya ini wow itu adalah gunung brojo tadi pemirsa gunung brojo keren sekali kapan-kapan CTD juga pengen kesana oke kita persiapkan akomodasi nya semua kita akan naik kesana disana itu ada pertapannya pemirsa itu gunung brojo itu disana ini batas antara Srogoimu dan Purwantoro ini kita sudah masuk Purwantoro oke saya baru melewati jalannya bagus keren halus pemandangannya juga keren lihat sama-sama ampalan sawahnya pada pengusim panen ini pak ini lagi mungkin pak lihat masih udah ternyata apa namanya rakyat-rakyat disini masyarakatnya wat gigang Jawa Purwantoro penerja keren oh iya 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 saya pernah lewat sini pak menurut saya ini sudah masuk desa Jawa ya iya ini kan Purwantoro juga itu iya 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 nah kita nanti berhenti di rumah atas itu sedang iya ini ada rumahnya dulu nah ini rumahnya ini nih, karena jalan ini, ini nih cuma dia, ini nih, ini nih, ini nih, ya 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 bagaimana perasaan yang biasa-biasa saja itu dulu, dia pernah tinggal di situ lupa wajahnya, ini rasanya mantap, Pak Eko mari kita belok kiri ya mas ya, belok kiri sana aja pak? jangan, kita mau ngecek, ngecek anu belok sini? iya, ngecek wisatanya itu, wisata Johor itu kan mau di baris terus 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 ya, terus sana jubatan tuh? ya, nih, selesanya itu pasal disini berangkat lagi jubatan itu, lagi jubatan BOMOBUI, terus sampai sana jubatan sini, jubatan besar itu mau buat wisata terus itu, eh itu DMP, naik wongju ini kan kelihatannya, STM nya belum mampu kemarin sudah sering-sering, mau ngajak CTD gitu si mas Kencol CS Dayangan, namanya kuih tau, pengurus-pengurus ya Dan ngajak jadi di yurah pokok Enggak, enggak gampang emang Disini bang? Disini gak hujan pemirsa Mantap Ini kita ngiri Kan ini kan mode concept Kan bagus sawah-sawahnya bagus Ini sawahnya bagus Ini di konsep gak kalah dengan tempat-tempat serapi Ini jembatan ini sampai jembatan sana Jadi ada dua jembatan Sebenarnya bas banjir mas, kita berhenti sebentar gimana mas? Enggak usah lanjut Lanjut aja Nah ini next time kita Ini berdua Nah gitu kan disini ya ini mas Yang mau dibuat konsep wisata ini disini Nah Enggak keren loh Lalu jeram Nanti akan dibuat yang harus jeram Oke lanjut Nah itu loh, ini kan tanah khas desain Ini khas desain kan gua harus disini Dibuat tingkat-tingkat gitu Dibuat tingkat-tingkat gitu Nah ini kan gua keren Nah gua keren ke jembatan gua Ini nih Bisa aja api ya Bisa aja api ya Bisa aja Bisa aja Ini mau menanggap Ini loh nanti Ini loh nanti Ini kayak gitu Ini petok bakal kita terlalu Kuih di kayak yukwai Terus kuih Woi Wujud kita pakaiannya juga Wujud Sayangnya Pakaiannya 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 api ini Keren ke wujudnya Iya senang Lalu sepul malu Lalu makasih kuih Itu pakaiannya bisa tinggi api Kayaknya emang 2 mobilnya Tukang dagang barang Orang disebut hari ini Ayo Nah ini Hari ini bisa ngujud ini Ini bisa lah Coba Coba Ini Lewat asfalt aja Iya Karena kita mau shoting gesa Bukan shoting asfalt Eh bukan shoting anugang Kayaknya Kiri Papalan joko にゃん Kayaknya Senang2 org Nah itu dulu Bagaimana dengan kamu? Bagaimana? Pindah? Tidak, tidak bisa Tidak, tidak bisa Tidak, tidak bisa Tidak, tidak bisa Tidak bisa berada di sini Tidak bisa berada di sini Ini adalah desa Johor, Warunggiri Jawa Tengah Kecamatan Perwantara Pemirsa Situasi kondisinya Keren ya Jalan-jalan yang tadi kita lewati Walaupun masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok Jalannya sudah hot demik Jalannya sudah halus Sebentar lagi kita akan memasuki Jalur besar Jalur provinsi Antara Jawa Timur dan Jawa Tengah Sebelah kanan ini Sebelah kanan ini Nanti adalah rumahnya Seniman Mas Badut Ini adalah rumahnya Mas Badut Orangnya tidak ada di rumah Eh, mungkin ada sih Oke, pemirsa demikian tadi Liputan CTD ya Kita akan kembali ke markas Di panggung budaya CTD OSJO Masarjan Yang berada di Jedak Bangsri Purwantara Omonogiri, Jawa Tengah Kita terus petualangan CTD CTD, jangan lupa bahagia CTD, jendela budaya Nusantara Tidak Bangsri Purwantara Terima kasih Setelah 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 Setelah